Pemkot Palembang menyantroni Dharma Agung DA Club 41 guna memeriksa perizinan tempat hiburan malam tersebut setelah Polda Sumsel amankan 23 putir pil ekstasi saat gelaran razia. Peninjauan kembali itu setelah Pemkot Palembang melakukan rapat dadakan terkait rekomendasi Polda Sumsel untuk mencabut perizinan operasi dari tempat hiburan malam yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian tersebut. Pemkot Palembang datang dengan mengerahkan tim teknis yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, DPM PTBS Kota Palembang, Satpol PP Kota Palembang, dan didampingi langsung oleh asisten tiga bidang administrasi Pemkot Palembang. Terkait hasilnya dari lima bidang usaha yang dimiliki DA Club 41, tim teknis menemukan ada dua item yang tidak memiliki perizinan. Terkait hasil pemeriksaan itu pula, untuk sementara waktu, Pemkot Palembang akan menutup operasional DA Club 41. Sebelumnya, Pemkot Palembang akhirnya menindaklanjuti temuan dari DITRES Narkoba Polda Sumsel setelah dilakukan razia di tempat hiburan malam tersebut. Inspeksi dadakan ini melibatkan Dinas Pariwisata Kota Palembang, DPM PTBS Kota Palembang, termasuk SEPPOR PP Kota Palembang. Kalau untuk perizinan, kita sebelumnya ngecek. Dinas Pariwisata Kota Palembang, yang dimiliki Pak Chandra Umar ya, untuk Dharma Agung itu diperiksa semua. Apa kelengkapannya, kita cek semua. Kalau dari peninjauan kembali ini, hasilnya seperti apa? Beliau untuk lima bidang usaha, ada tiga yang izinnya sudah luas, tidak ada masalah, satu tinggal diperifikasi. Yang satu untuk bar, yang terakhir untuk bar, mungkin ada kesalahan ikut ya, sehingga tidak muncul. Tetapi, di dalam sistem ada, seperti itu. Yang dua yang belum ada itu apa, Bu? Yang satu aja yang belum ada, yang satu kita katakan belum ada itu tadi karena akan muncul aja, yang bar ya. Nah, yang satunya untuk kelak malam memang belum terperifikasi, karena ada persyaratan yang belum di-upload. Artinya memang belum mengantongi izin ya, Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tindakannya seperti apa, Bu? Kalau untuk hasil BAP, kita tutup sementara ya, sesuai dengan SMP, untuk yang tidak memiliki izin, kita tutup sementara. Tetapi, untuk usaha lain, yang izinnya lengkap itu tetap boleh beroperasi. Ya, tenggang waktunya sampai kapan, Bu? Sampai dengan pembunuhan persyaratan diselesaikan. Terima kasih.